Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hadima'in amal ba'duh Banyak saudara-saudara kita yang senang menambah ilmu dengan membaca buku Dan itu bagus memang Dan sebenarnya yang paling bagus menambah ilmu itu belajar secara langsung Kepada para ulama bukan membaca dari buku Tapi membaca dari buku asal sudah tahu dasar-dasarnya gak apa-apa Asal tidak salah baca buku Artinya buku yang dibaca memang benar-benar buku-buku ahlus sunnah wal jemaah Nah ini mengapa perlu disampaikan Banyak saudara-saudara kita senang membeli buku Tapi ternyata buku yang dibeli dan yang dibaca itu buku-buku wahabi Nah ini yang ingin saya sampaikan Kalau saudara ke gramidia atau toko-toko buku yang lain Sebelum membeli harus tahu Kira-kira buku yang saudara beli itu Buku ahlus sunnah wal jemaah Atau buku wahabi Buku-buku wahabi ini saudara ada ciri-cirinya Ciri pertama dari apa Ketika saudara lihat Biasanya di buku itu ada covernya Nah cover itu kadang ada judul ada pengarang Nah dari judul itu Kadang-kadang buku-buku wahabi itu judulnya kelihatan Dari mana kelihatannya Kalau judul-judulnya Sudah pakai propaganda Misalnya Hukum ini-ini sesuai Al-Quran dan sunnah Itu biasanya wahabi Mengapa? Wahabi ini dalilnya hanya Al-Quran dan sunnah Beda dengan para ulama sejak generasi salaf Kalau para ulama kita ini dalil ya Al-Quran, sunnah, ijma, kias Dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada empat Al-Quran, sunnah, ijma, kias Wahabi sama ijma dan kias Tidak mau Langsung Al-Quran dan sunnah Padahal sebagian besar hukum itu kias Yang langsung Al-Quran, sunnah itu justru sedikit Nah wahabi ini pakai propaganda memang Al-Quran dan sunnah Itu dari judulnya terbaca seperti itu Kadang-kadang Dari judulnya kelihatan Misalnya menyesatkan orang lain Misalnya kesesatan tahlilan Kesesatan yasinan Itu sudah ketahuan Atau misalnya Dari judulnya Kelihatan menyalahkan mayoritas Mayoritas umat Islam Itu biasanya wahabi Nah kalau itu Ciri-ciri judul-judulnya ya Kemudian Kalau dari judul-judulnya itu Kita tidak bisa membaca Maka lihat pengarangnya Buku itu biasanya ada penulisnya Kalau yang nulis buku itu Ya memang ustad-ustad wahabi Ya biasanya dia wahabi Biasanya Buku-buku wahabi ini Sebagian terjemahan Dari kalangan Wahabi Timur Tengah Kalau ulama-ulama wahabi Timur Tengah itu Yang terkenal ada Syekh bin Bas Syekh bin Uthaymin Syekh Al-Fawzan Syekh Jibrin Syekh Albani Kemudian Syekh Mukbil Kemudian Ali Hassan Al-Halabi Kemudian Abu Ishaq Al-Huwaini Dan semacamnya Kalau terjemahannya Kalau bukunya terjemahan Dari buku-buku mereka Berarti wahabi Atau siapa ya Yang juga Banyak muridnya disini Misalnya seperti Abdul Razak Bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Itu juga wahabi Itu Yang Buku-buku Timur Tengah Yang diterimakan Kemudian Banyak juga Pengarang-pengarang wahabi Yang memang orang Indonesia Itu kelihatan juga Dari judul Dari namanya Dan sebagian Ustaz-ustaz wahabi ini Kalau nulis buku Biasanya dikasih abu Di depannya Misalnya abu siapa Gitu ada abu-abunya Biasanya begitu Sudah ganti-ganti Nama pakai abu-abu Itu Kemudian langkah yang ketiga Dari judul kita Belum bisa mengirang-irakan Dari pengarang Kita gak tahu Ini wahabi pak bukan Bisa dari penerbit Dari penerbit ini dilihat Karena banyak ya Penerbit-penerbit wahabi Di negeri kita Yang populer Dan menerbitkan Banyak buku itu banyak Saudara bisa Cek ya Di google Di tulisan Kawan-kawan Aswajah Di Internet Tentang siapa Ustadz-ustaz wahabi di Indonesia Atau penulis buku-buku wahabi di Indonesia Itu ada Tapi sebagian wahabi memang populer ya Di negeri kita Banyak yang tahu kalau dia wahabi Itu dari penerbitnya Penerbit-penerbit wahabi Ya kadang penerbit itu namanya bukan wahabi Misalnya Pustaka Imam Syafi'i Ya namanya aja Imam Syafi'i Tapi Itu kadang penerbit wahabi Cuma namanya aja Itu dari nama penerbit Karenanya Bagi anda yang senang membaca buku Harus kenal Mana penerbit-penerbit Aswajah Mana penerbit-penerbit wahabi Kalau penerbit Aswajah ini yang terkenal Seperti Halista di Surabaya Punya kawan saya Kemudian juga Penerbit Muara Progresif Punyanya Tirmizi Kemudian juga Bina Aswajah Kemudian Ya penerbit-penerbit yang lain lah Yang memang Ahlus Sunawal Jamaah Itu dari Penerbit Dari nama penerbit Bisa dideteksi Kalau buku itu wahabi Kemudian Kalau dari judul buku Dari pengarang Dari penerbit Belum bisa mendeteksi Akhirnya beli Nah setelah kita buka Itu buku wahabi Apa bukan Ya kalau begitu Setelah dibuka Dilihat aja Yang paling gampang Karena buku wahabi ini Senang Mentakhrij hadis Mentakhrij hadis itu Artinya Menyampaikan sumber hadis Dan nilai-nilai hadis Yang paling gampang Lihat di catatan kakinya Kalau ada Atau Cacatan setelah hadis Kalau setelah hadis Baik di Buku ya Di isi bukunya Atau di vote Menurut catatan kaki Sering tertulis Hadis ini Disuhihkan oleh Albani Syekh al-Albani Hadis ini Didoifkan oleh Syekh al-Albani Misalnya Itu berarti Wahabi Mengapa Karena Albani ini Andalan orang-orang Wahabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Yang meninggal Sekitar 20 tahun yang lalu Atau lebih ya Di Yordania Jadi Kalau ada Buku Tulisannya Disuhihkan oleh Syekh al-Albani Itu Biasanya Wahabi Kalau ada Orang ahlus sunnah Mengutip dari Albani Itu berarti Ya Entah kenapa Kok ngutip dari Albani Mestinya Mengutip dari Ahlus sunnah Bukan dari Albani Kemudian Selain itu Ya Dari Itu Sekarang ini Banyak juga Generasi Wahabi Setelah Albani Yang juga Menjadi rujukan Dalam bidang Hadith Seperti Syekh Mugbil Al-Wadi'i Tapi Gak banyak Karyanya Masih kalah Dengan Albani Sama-sama Sudah meninggal Atau yang Masih hidup Abi Ishak Al-Huwaini Di Mesir Tapi Kalah populer Juga Dengan Albani Ya Pokoknya Yang paling top Al-Albani Sekarang Ini Ini Dari catatan Kakinya Kalau Cari-cari Itu Gak ada Ya Tinggal Dicari Kutipan Kutipannya Kalau Buku Wahabi Itu Biasanya Kutipannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Pokoknya Kalau sedikit-sedikit Ibnu Taimiyah Atau Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jawaziyah Atau Kalau Enggak Itu Ya Ulama-ulama Wahabi Yang Lain Misalnya Pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Atau Cucu-cucunya Karena Setelah Syekh Muhammad Ini Yang Banyak Menulis Kitab Ini Cucu-cucunya Bukan Anak-anaknya Atau Ulama-ulama Wahabi Yang Sekarang Nah Kalau Banyak Mengutip Dari Ulama-ulama Wahabi Yang Sekarang Atau Mengutip Dari Fatwa-fatwa Saudi Lembaga Fatwa Di Saudi Panitia Tetap Tim Tetap Di Pusat Kajian Idara Tilbuth Al-ilmiyah Ifta' Fatwa Saudi Dari Mufti-mufti Saudi Atau Ngutip Dari Mufti-mufti Saudi Misalnya Mufti Saudi Yang Banyak Karakannya Syekh Bin Bas Kalau Yang Sekarang Abdul Aziz Ahlu Syekh Atau Mufti-mufti Sebelumnya Tapi Mesti Kalah Sama Syekh Bin Bas Kalau Ngutip Dari Situ Berarti Wahabi Itu Buku-buku Wahabi Nah Saudara Hati-hati Kalau Membeli Buku Jangan Sampai Keliru Kenali Ciri-ciri Buku-buku Wahabi Ingat Kenali Ya Ciri-ciri Buku Wahabi Bisa Dari Jodolnya Bisa Dari Pengarangnya Bisa Dari Penerbitnya Kalau Tidak Bisa Dibuka Isinya Dibuka Isinya Kalau Isinya Ajarannya Ajaran Wahabi Berarti Buku Wahabi Misalnya Menerangkan Tentang Tauhid Tiga Wahabi Rububia Rububia Berarti Buku Wahabi Hati-hati Dengan Itu Saya Kira Itu Mudah-mudahan Kita Senang Mencari Ilmu Ilmunya Para Ulama Ahlus Sunnah Waljamaah Tidak Salah Membaca Buku Wahabi Jadi Jauhi Buku Wahabi Karena Bahaya Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh